Pantauan pertama ini ada tim macan unit reskrim Polsek Jambi Selatan Berhasil menangkap pelaku pencurian dan penggelapan sepeda motor di 20 TKT berbeda di kota Jambi Dan di Muaro Jambi Mantap pak Kemana pantauan? Kita pantau di pantauan Bang Jack Tim macan Polsek Jambi Selatan menangkap Ikram Buat 27 tahun Pelaku pencurian dan penggelapan 20 unit sepeda motor di kota Jambi pada Rabu 20 Juli 2022 lalu Telah melancarkan aksinya di 20 TKT berbeda Tersangka Ikram Paut melakukan komunikasi dengan para korbannya di media sosial Facebook Dengan berpura-pura ingin membeli handphone atau akan memberikan pekerjaan Setelah bertemu korbannya, Ikram mengajak korbannya ke rumah makan Di saat inilah tersangka meminjam motor korbannya dengan alasan akan mengambil uang di ATM Korban yang telah percaya dengan pelaku kemudian memberikan kunci sepeda motornya dan langsung kabur melarikan diri Kabupaten Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan dari 20 TKP 10 diantaranya berada di kawasan Jambi Selatan 2 TKP di Kota Baru 3 TKP di Kumpe Ulu Kemudian 5 TKP di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi Meski demikian pihaknya saat ini baru berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor Dari 20 unit yang dicuri oleh tersangka Ikram Makanya yaitu di Kampuan Tersangka sudah melakukan penipuan jam 8 Sebanyak pengatuan tersangka 20 TKP Tapi diantaranya 10 di wilayah Jambi Selatan Ada 2 di Kota Baru Di Kumpe Ulu ada 3 Sementara Sakernan ada 5 Jadi semuanya lengkap 20 Sudah dijual semua itu Pak? Sudah, sementara sudah dijual semua ke penada-penada Pengakuannya untuk apa? Pengakuannya uangnya untuk ya hati-hati aja Dimasan Jaya Cek TV melaporkan Pasaran internal Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Pertama! Youtube itu menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kecamatan ke dalam 5 tahun Terima kasih sudah menonton! Indonesia